GPU G328 ini menggunakan GPU Intel HD Graphic generasi keempat ya, tapi dia GT1 tier 1, yang paling kasta terendah ya, dengan 10 execution unit sama 80 setting unit, tapi dia masih lumayan kok, ini kita akan coba di game YORS ini, yang kemarin kita coba di Core 2 2 yang agak tersendat, nah dia masih lancar ya, dia gak patah-patah, dia masih bagus. ya, jadi ini oke, ya kita coba game yang lain, kita coba di kemarin yang Astro Manage, ya, nah ini, tuh dia masih 100, bisa 125 fps ya, ya ini walaupun dia generasi keempat GT1, masih cepat, dia masih bagus, masih lancar banget, ya. ya, nah kita lihat, nah ini kita game yang kayak sederhana ya, pasti sudah pasti bisa kayak misalnya SuperTux ini ya, lancar sekali. ya, sudah pasti kalau yang game-game kayak gini, sudah pasti lancar banget, ya, ini kita, apa, nah kita akan coba yang game yang lebih berat itu kita masukkan ke, di emulator ya, ya, nah, di emulator ini kelebihan daripada, ini sekarang saya pakai emulator PS2, ya, nah ini yang udah versi 1.7, ya, ini daily build-nya ini, yang versi 1.7 ini udah support Vulkan, ya, nah, Intel HD Graphic ini, yang GT1 ini, untuk di driver Linux-nya sudah support Vulkan, ya, jadi, dia punya, em, dia punya, nah ini, em, OpenGL-nya itu support di 4.5, ya, nah, yang di Vulkan-nya itu, dia Vulkan 1.0, ya, jadi itu udah, udah support, gitu, nah, dia, dia oke, gitu, nah, kita akan coba performanya, ya, ya, kita akan coba, eh, cuman, kita akan coba di game, oke, nah, kita, nah, kita akan coba di Grand Turismo, ya, ini di Vulkan, nah, dia, memang masih agak berat, ya, ya, dia, karena ini memang tapi ini di Vulkan, gitu karena memang, eh, Grand Turismo ini membutuhkan eh, GPU yang lebih bagus, kalau mau main yang lebih bagus, gambarnya, ini pun hanya native, ya, nah, kita lihat, kalau kita coba di yang lain misalnya di Marvel kalau di game yang lain, dia masih lancar tapi lebih enak mainnya di OpenGL, sih, dibandingkan Vulkan karena, eh, Vulkan-nya support-nya masih belum begitu sempurna nah, untuk benchmark kemampuan GPU Intel HD ini kita bisa menggunakan Unigine Valley, ya, Unigine Valley ini tersedia di Linux, ya, dan lihat hasilnya, ya, memang nggak bagus, ya, karena ini memang bukan GPU yang yang powerful, dia cuman dapat average-nya 14,7 fps, itu pun di setting preset basic, ya, jadi 720p, gitu, jadi, bukan GPU untuk yang game-game yang berat, ya, ini, sama di Unigine Heaven juga, dia nggak gitu bagus, dia cuman dapat 20,6 fps, ya, dan minimum fps-nya itu di 7,4 juga, jadi ini jelas, nggak, nggak, nggak lancar untuk di GPU ini, bukan untuk yang game 3D yang, AAA itu nggak mungkin, gitu, gitu, nah, sekarang ada satu lagi yang agak baru, nih, benchmark GPU, ya, nah, benchmark GPU ini bisa di, untuk benchmark untuk Vulkan, gitu, nah, tapi, karena ini Vulkan-nya belum sempurna di Intel HD ini, jadi dia agak ke-crash, dia, jadi, saya akan test-nya di OpenGL, nah, ini hasilnya juga sama, dia kurang bagus, ya, nah, ini, kita bisa cek langsung di benchmark-nya, itu kita ambil demonya, kita pakai yang OpenGL, ya, karena yang itu crash, kalau dia pakai Vulkan, nah, kita lihat nah, ya, ya, eh, eh, demonya ini masih agak patah-patah, ya, nah, eh, kita lihat secara CPU-nya dia nggak banyak, ya, eh, dia nggak terlalu berat, tapi di, di GPU-nya dia full, ya, untuk watt nya itu dia sudah pakai 58 watt ya memang karena ini GPU apa CPU yang watt nya rendah ya nah ini kita lihat temperatur langsung udah naik dia di 60 ya jadi ya bisa jalankan game-game yang masih ringan-ringan bisa tapi kalau yang udah 3D yang berat-berat udah pasti gak bisa nah jadi kesimpulannya G3258 ini masih memumpuni ya di era 2022 jadi kalau misalnya dapat yang mau beli ini masih saya rekomen ya dan ini masih bisa di upgrade juga nah Haswell ini masih bisa ngimbangin seperti yang tadi itu dengan Athlon G3000J itu masih bisa ngimbangin tapi ini yang G328 ini harus di overclock ya kalau gak di overclock dia ya agak lebih lambat lagi jadi kalau misalnya dapat harga yang masih murah di bawah sejuta ini satu paketnya ya boleh dipertimbangkan gitu jadi dan yang pastinya ya pakai aja Linux desktop gitu nah ini untuk Linux desktop ini untuk yang Intel Graph GPU Intel ini pakai mesadriver yang open source itu udah bagus ya kalau saya bilang driver open source nya GPU yang paling bagus itu memang masih dari Intel gitu yang AMD baru belakangan ini mulai bagus tapi dari dulu Intel lebih bagus gitu oke sekian reviewnya terima kasih selamat menikmati Terima kasih.